Halo guys jadi hari ini aku mau mau main piano dulu ini tuh bagus banget eme ya ah nggak kotor dikit coba bersin dulu dan masuk dikit Oke setiap-setiap mau main setting-setting dikit oke eh eh kanan kiri hi 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 ha 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 Halo semua bersama gue di video blog selagi dan kali ini gua akan membahas semua sifat yang ada di Woblox 0.21 dan cara mendapatkannya harusnya sekarang ini gue bahas yang lama zamannya cuma gara-gara Woblox Android update udah update semua ini rata ya Jadi gue akan bahas sifat-sifatnya dahulu baru zaman-zamannya kayak seperti itu ya jadi tanpa lama-lama langsung kita bahas 13 sifat baru yang ada di Woblox 0.21 let's go langsung untuk kalian kebaik banget dari kalian belum subscribe channel KAPID jadi sampai sekarang lagi semua upload kewnya guys ya oke dan tegak banget channel KAPID sampai 30.000 subscriber sebelum puasa guys ya oh my god dan misalkah akhir tahun nanti sampai 100.000 subscriber semoga aja bisa guys ya amin tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas 13 sifat yang baru yang ada di Woblox saat ini guys let's go disini gara-gara gue belum pakai atau belum ada yang namanya powerbox versi terbaru ya jadi itu masih belum bisa otak-atik game ini lebih jauh lagi jadi kita akan menggunakan namanya human aja sebagai bahan tester kita guys begitu ya hahaha kita bakal taruh dulu di manusia dan gue akan bahas sifat-sifat yang paling dasar dulu guys atau yang paling gampang temuin ya pertama yaitu adalah sifat ini kelahiran ajaib cara dapetnya gampang banget kalian tinggal spawn manusia di zaman harapan guys nih ya soalnya kalau kalian spawn disini itu itu pasti bakal dapet sifat kelahiran ajaib guys seperti itu ya dan fungsinya apa fungsinya adalah sebagai penambah zaman ya dan maksimal tambah 20 yang gue nggak tahu sini apa ya dan juga tingkat keseluruhan naik 20% artinya adalah di sini tuh Woblox diem-diem masukkan sistem kependudukan guys jadi tingkat kalian bisa itu bisa lebih terkontrol lagi begitu ya lalu sih pada kedua adalah ini guys nah ini ini ya gelembung pertahanan yang dimana fungsinya adalah dia itu bakal ngasih barier secara random ya dia nggak bakal kasih best terus-terusan kayak silgembung sedangkan kalau kalian ngasih namanya gelombung pertahanan ini nanti gelembung ajaibnya itu bakal ada durasinya guys begitu ya jadi nanti bakal hilang dan bakal muncul sendiri gitu-gitulah ya kayak skill shield mobile gitu guys dan cara mendapatkannya adalah kita harus menepon yang namanya ini cyber sini guys kita taruh di sini yang dimana dia akan muncul robot kayak gini yang berisi sifat gelombung pertahanan dan juga senjata baru yaitu adalah sotoganto kalau kata Bang Dilan Prost ya sotoganto guys senjata baru yang modern dan sepertinya kita ini bisa dipakai sama human ya kalau mereka berhasil ngalahin si robot ini guys jadi gitu aja cara dapetin sifat gelombung pertahanan ini lanjut ke sifat berikutnya dan sorry banget guys kalau misalkan dia soal burungnya lagi rame ya guys lagi gacor buat burungnya nggak tahu kenapa nih ya tungguin-tungguinan pas gurih ketuburnya rame gitu entah kenapa ya tapi pas gue nggak diketuburnya diem-diem aja gitu sifat berikutnya yaitu adalah sifat yang lumayan sus ya agak sus sedikit gitu itu adalah sifat yang namanya subur guys yang dimana kalau warga kami punya sifat ini nanti dia itu bakal dapat yang namanya kesuburan ya jadi dia bisa bikin anak terus sama jumlah maksimal anaknya tiga guys nih gue nggak tahu saya gimana ya berapa maksimal anak yang bisa mereka punya gitu apakah 10 atau 20 gue nggak nggak tahu ya yang pasisi itu ada bacaannya maksimal anak plus tiga ya ini sih itu ya dan juga deskripsinya adalah bisa memiliki lebih banyak bayi sifat berikutnya yaitu sifat keempat ya yaitu adalah ini guys kebalikannya subur ya itu adalah mandul ya bener sekali ya yang dimana kalau warga kalian punya sifat ini dia itu punya stat yaitu keseburannya minus 10.000 persen alias dia nggak bakal punya anak lagi ya seperti itu ya cukup sedih ya sama sifat ini ya lagi pula ini sifat gunanya apa aja kita coba ya apa jadinya kalau gua ngasih seluruh wakil kerajaan dengan sifat ini guys apakah mereka nggak bakal punya turun lagi atau wakil nggak bakal nambah menarik untuk coba ya lanjut ke sifat berikutnya berarti sifat yang kelima harusnya ya sifat yang kelima yaitu adalah sifat ini guys orang hidup panjangnya dimana ini adalah sifat paling susah buat dicari guys kenapa susah Bang karena khas gacha juga guys gacha sifatnya ya sifatnya di gacha sama kayak sifat yang ini nih subur mandul dan juga sifat nafsu guys itu harus di gacha ya jadi kalian tahu spawn rush human yang banyak dan kalian cari tuatu-atu yang punya empat sifat ini jadi ya sifatnya model gacha aja gitu guys dan ini susah banget nyarinya guys ya orang hidup panjang susah banget di gua nyarinya gua sampai ngawarin seribu orang dulu guys baru rapet ya emang gibala aja sih dan fungsinya sih lumayan berguna ya fungsinya adalah meningkatkan maksimal zaman plus 30 yang dimana gua tahu kesini fungsinya apa ya yaitu adalah sejaman maksimalnya plus 30 itu gua ngerti maksudnya gimana tuh apakah umur nambah 30 atau bagaimana gua nggak paham guys ya sifat berikutnya adalah sifat yang ke-6 yes let's go yaitu adalah ini guys ya sifat nafsuan ya yang dibaca dapetnya seperti yang gue bilang tadi di gacha guys yang dimana kalau kalian eh kalau kalian hahaha yang yang dimana kalau wakil kalian punya sifat ini yaitu bakal nambahin 20 kesuburan sama 2 plus maksimal anak ya situ ya tapi dia bakal mengurangin minus 2 diplomasi yang tandanya dia ngecutup jadi raja guys rajanya tuh lebih seneng main sama selir-selirnya daripada mengurus kerajaan ya oke lanjut sifat berikutnya adalah sifat yang ketujuh guys adalah Duri dia bakal ngasih DMG kalau kita pukul ya situ ya jadi kayak item blackmail ke DML gitu ya jadi kalau kita pukul orangnya kita bakal ada juga gitu dan yang saya dapet ini adalah dengan mengeluarkan yang namanya labu Bapak Maksim sini guys nah ini ya labu Bapak Maksim aku akan spawn di sini dulu dan nanti dia bakal ngeluarin labu kecil-kecil kayak gini guys yang dimana kalau kita klik bakal dapat yang namanya sifat Duri-durian seperti ini guys nah mantap sekali tinggal klik aja ya next sifat berikutnya yaitu adalah sifat suara di kepalaku yang sebenarnya ini udah gue jelasin kemarin juga guys saya dapetin ya cuma itu ada kesalahan ya ada kesalahan teknis ya di mana saya dapat ini adalah kita tuh cukup ya menggunakan tongkat ular ini guys kita pakai tongkat ular ini dan mulai pertikaian di antara kerajaan-kerajaan gitu nanti raja yang kita pilih bakal dapet sifat ini guys begitu ya sifat yang ke-9 adalah sifat ini guys Taduh warga ya warga mana warga nah ini ya itulah ini sifat anak bulan yang cara dapetin adalah kita cukup meng-spawn yang namanya ras Elf yes nanti dia bakal dapet sifat ini secara bawaan guys nah dia dapat ya anak bulan mansun mansun ya mansun anak bulan dan fungsi sifat ini adalah mereka bakal mendapatkan baaf tambahan ketika ada di zaman bulan ya seperti itu ya Jadi kalau mereka nggak di zaman bulan mereka nggak enggak bakal dapet bahwa simpelnya begitu ya dan lebih lumayan loh serangan perspuluh kecepatan perslima defense perspuluh amal kebicaraan persiga wanya op juga desa saatnya ya untung di balancing guys dengan cara cuma bisa dipakai pasti sabang bulan doang guys Oke lanjut sifat ke-10 kipotnya mirip-mirip guys yaitu adalah sifat anak malam bedanya adalah ini muncul di ras ok ya seni khusus ras ok ya dia bakal dapet langsung namanya sifat nak semalam yes nak semalam ya nih anak semalam yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya yang suka ngekafe-kafe buat nyari ilmu yang suka ke lobby hotel dengan model Rp80.000 guys dan juga ini sama kayak sifat sebelumnya yang dimana ini cuma bisa aktif di zaman tertentu doang yaitu adalah zaman kegelapan guys jadi kalau nggak zaman kegelapan sifat itu nggak guna ya begitu intinya yang dimana sifat ini nambahin yang namanya 5 attack 5 kecepatan 5 kecepatan serangan ya 3% krikital sama 3 warframe atau perang yang ini nih jadi secara kesimpulan kalau udah zaman kegelapan ras ok ini bakal lebih sering nyerang orang ya soalnya warframe dia nambah ya nambah tiga gitu cukup unik dan demiknya dia lumayan tinggi ya sekarang ya eh dibuff ya ok ini ya 10 ke-20 ya demiknya sakit banget anjir oh iya ngomongin demik gua ngomongin lupa kemarin ngejelasin ya kalau sekarang demiknya itu scaling guys ini mana demiknya itu nggak pasti tapi demiknya itu adalah rata-rata jadi ok itu bisa mukul demiknya itu rata-rata 10 sampai 20 gitu ya sekarang ya ya jadi lebih scaling kalau kalian sering main dota pasti tahu deh demiknya sel itu gimana ya jadi demiknya itu nggak tentu tapi ada batas maksimalnya begitu guys oke lanjut ke sifat yang ke-11 seharusnya ke-11 let's go detakan besar yang dimana kalau kita aktifin nanti akan ada shockwave shockwave di sekitar orangnya tuh kayak gitu tuh dan dia bisa ngasih demik kalau nggak salah ya tuh 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 kayak gitu efeknya ya dia bakal mental mental kayak gitu guys cuma mereka bakal mental ketika deket sama orangnya aja gitu tapi kalau orangnya lumayan jauh deh bakal mental ya dan apakah demik coba ya dulu dia coba kasih demik satu demiknya ya demiknya satu doang guys ya nggak apa-apa lah ya lumayanlah buat nyetun-nyetun orang guys dan cara mendapatkannya adalah dengan menyelesaikan yang namanya achievement penjelajah sifat yaitu udah ngebuka 20 sifat yang ada di wopbox ini guys begitu ya jadi buat kalian udah ngelengkapin semua sifat yang di wopbox selamat kayak nggak usah capek-capek untuk buka lagi nanti akan langsung kebuka sifat yang ini ya tentuman rasa saya ini guys lanjut sifat kedua belas yaitu adalah sifat ini guys sifat angin puyuh yang fungsinya adalah nanti orang yang punya sifat ini bakal jadi angin puyuh dan bisa menarik orang-orang ke dia guys gitu-gitu dan gue nggak tahu itu ngedamek apa enggak ya coba cek dulu apakah ini ngedamek guys ini darahnya atu 53 oke atu 53 jadinya oh ngedamek ya berkurang dua darahnya guys darahnya berkurang dua dari efek si angin puyuh ini ya dan cara mendapatkannya adalah dengan kita meng-spawn 100 angin puyuh di zaman air mata guys jadi kita cukup ganti aja zamannya ke sini nah gitu dan kita cukup spawn angin puyuh sebanyak 100 biji begitu guys ya sini nih nah ini ya angin puyuh kalian tinggal spam aja sampai ada 100 guys begitu ya nanti acipinnya bakal kebuka sendiri sifat yang terakhir yaitu adalah sifat yang menurut gua hmm rada nggak guna ya yaitu adalah sifat ini guys sifat lampu nah hahaha jangan lupa kalau kalian klik warga kalian tuh bakal nyala kalau di zaman-zaman yang gelap ya contohnya itu kayak zaman kegelapan kayak gini guys nah ini dia bakal menjadi terang gitu ya orangnya lihat terang guys coba taruh sini ya ini-ini-ini gue taruh sifat ini dan boom itu guys dia bakal terang seperti ini ya no dia bakal punya lampunya sendiri dan oh no dan cara dapetinnya adalah kita cukup cari perih nanti dia bakal megang namanya sifat lampu ini guys tuh tinggal diambil aja sifatnya ya cukup simpel dan cukup gampang saya dapetin ya seperti itu ini guys kamu buktiin yang namanya sifat kegelapan ya ok ya ini kan sama kegelapan nih lihat nih tuh attacknya si ok jadi nambah guys attack itu cuma 11-20 sekarang 22-44 guys jihilah demiknya gede banget ya hahaha ini beneran berfungsi guys seperti itu ya okelah jadi segitu aja semua sifat yang bisa gue bahas yaitu 13 sifat baru yang di Woblox 0.21 ini dan tenang aja buat kalian yang mager buat nyari-nyarinya gue udah siapin map buat kalian tinggal di klik-klik aja guys mapnya ya nih tuh udah gue siapin 13 kotak yang biasanya 13 sifat yang barusan gue bahas gitu ya dan tenang saja ini bukan cuma buat PC PC tapi gue bikin juga buat kalian yang main di Android yang cara pasangnya ada di video gua yang ini guys nah itu ya disitu ada tutorial cara pasang mapnya kalian ingat ikutin aja dan semua linknya ada di pin comment cuma sini gue pengen jelasin dulu ya bagaimana cara download map buat PC PC guys pertama kalian klik link steam gue yang gue tau di pin comment nanti akan muncul yang namanya tab ke steam workshop guys nanti akan muncul ke tab yang begini guys setelah itu kalian tinggal klik-klik yang subscribe ini nah nanti mapnya bakal langsung muncul di Woblox kalian yaitu sini terus ke jari-jari dunia dan langsung muncul di sini yes no all new trend 0.21 begitu guys ya buat yang di versi steam atau PC PC gitu ya cara masangnya jadi lebih gampang ke steam ya tinggal klik-klik aja nggak bisa capek-capek video-video file gitu ya tinggal di klik-klik aja jadi sekalian untuk itu kalian jangan lupa like kemudian saya ke channel kapan aja atau info di bawah video baru di channel ini kalian coba share ke teman-teman kalian dengan berikutnya Sipat-sipat di Woblox gua udah lengkap guys ya hehehe Sampai video berikutnya gue dan ciao bye bye bum bum bum